Jadi kayak pertama kali saya mendesain logo Brio ini ya Itu saya memikirkan itu tingkat keunikannya Jadi gimana ya ketika orang lihat produk yang saya bikin, logo yang saya bikin Itu orang ingat terus Dan Alhamdulillah dari brand ini Saat ini sudah terkenal di seluruh Indonesia dan Alhamdulillah banget Tinggal saya yang belum terkenal ya Jadi teman-teman bisa perkenalkan saya Halo teman-teman, agenda kita malam hari ini kita bikin desain logo untuk Brio elektronik ya Jadi untuk keperluan di nota ya Seperti gambar di samping, ini desain nota yang sudah saya bikin Ini pakai logo lama Terus juga kita akan bikinkan logo yang baru Jadi untuk menentukan logo yang baru Pertama kita tentukan dulu konsepnya ya Biasanya kalau membuat logo itu saya bikin sedikit ore-orean Untuk ini, ini saya tadi sudah bikin kan Ini maaf banget tulisannya jelek banget ya Jadi sudah saya tentukan desainnya nanti seperti apa Ini hanya saya sendiri yang mengerti konsep ini Karena saya tidak terlalu males untuk mengambar di tangan Jadi saya kasih gambaran ore-orean kotak-kotak seperti itu saja Yang penting semua sudah ada di kepala Jadi konsep hari ini saya bikin segi 6 ya Jadi kalau biasanya kan sudah banyak beredar itu yang segi Yang kedua itu segi 3 Itu sudah ada Sekarang saya bikin yang segi 6 aja Jadi untuk awalnya itu kita bikin konsep Setelah itu kita harus siapkan dulu data-data yang akan kita pakai Dan hari ini saya tidak menjelaskan secara rinci tekniknya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa nanti bisa ikuti Karena saya yakin teman-teman yang menonton video ini sudah pada jago untuk bermain di Corel Draw ya Ini saya pakai Corel Draw dan saya siapkan dulu ini Skema, skema warna itu paling penting banget bagi saya Karena nanti kita bisa menentukan itu nanti warnanya dibikin seperti apa Gandengannya gimana itu Kalau kita mengarang warna sendiri itu akan susah Jadi yang paling penting kita tentukan adalah skema warna Ini nanti di angin-angan saya itu warnanya ada biru Ada orange, ada kuning Mungkin nanti birunya saya akan bikin sedikit aja Tapi nanti kita lihat aja nanti Karena setiap proses pembuatan seperti ini ya teman-teman Itu nanti banyak yang keluar dari jalur Jadi kalau kita menggambar konsepnya seperti ini Nanti ketika proses kita dapat ide lagi Kita masukkan, salah kita coba lagi Kita buang, kita pasang lagi itu sudah Lumprah Karena dalam pembuatan logo itu pasti Ya nanti sekitar 1 jam, 2 jam itu pasti Jadi teman-teman kalau ingin menonton video ini sampai habis Teman-teman ya Jangan lupa siapkan kopinya Cemilannya Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di komentar Dan hari ini saya nggak terlalu menjelaskan secara teknik ya Karena Bahan file-nya itu sudah ada dari awal Dari logo beriwok yang pertama itu Bahannya sudah ada Jadi saya tinggal copy paste Saya tinggal ambil comot-comot aja Karena nggak mungkin saya akan merubah desain Di luar tema itu Jadi teman-teman nanti bisa Lihat, nanti bisa konsep sendiri Seperti kayak logo yang untuk di baju ini kan segitiga Seperti ini Dan hari ini nanti saya bikin segitiga Ini saya memakai Corel Draw 2020 kalau nggak salah ya 2020 Dan konsepnya kalau Corel Draw itu semua sama ya teman-teman Jadi antara Corel Draw dari yang terrendah sampai tertinggi itu Rata-rata itu sama Jadi kalau gini seperti ini Kalau kita menggunakan color skema itu Kita pengambilan warnanya Terus juga untuk mencoba warna itu lebih mudah Lebih enak ya Jadi teman-teman bisa cari di google Color skema Jadi misalnya pengen warna yang Orange gitu ya Color skema orange Biru Merah itu semua sudah ada Kalian tinggal save-save aja Dan siapkan juga bahan-bahannya Kayak Nanti apa yang perlu kita Masukkan Itu kalian Sudah siapkan Sebelum kalian mendesain Jadi Jangan sampai gini Jangan sampai gini Ketika kita mendesain Terus juga Nanti apa itu namanya Kita kekurangan bahan Sedangkan internet misalnya lagi putus Atau seperti apa gitu Jadi Kalau saya mempunyai banyak bahan Seperti ini Ini logo plewok yang lama Dari yang pertama tadi Itu sudah saya simpan Sudah saya simpan Terus juga nanti ketika bikin Kita tinggal ambil aja Seperti itu Enak kok sebenarnya Kalau proses pendesain Seperti ini ya Kalian Kalau mempunyai bahan yang cukup Terus juga Banyak koleksi Untuk Apa itu namanya Bahan-bahan untuk mendesain Itu enak banget Tapi yang paling penting Bahwa adalah Ketika kita mendesain Suatu brand Itu ya Kalian harus tentukan dulu Siapa yang ingin Kalian Bikinkan Karena setiap orang itu Karakternya berbeda-beda Jadi Setiap orang itu Misalnya gini Ketika kalian Membikinkan sebuah logo Untuk miniatur yang Untuk anak-anak SMP SD Sekarang anak SD pun Banyak yang bikin miniatur Dan Banyak yang pesan logo Dan Tidak Tidak mungkin Kalian bikin logo yang Serumit Yang setajam Karena dari Segi harga pun Mereka juga Tidak akan kuat Kayak Kalian bisa lihat Di Facebook Pun Banyak ada yang jual Apa itu namanya Logo-logo yang harga Rp35.000 Biasanya kalau logo-logo Seperti itu Bikinnya itu Di aplikasi Pixel Lab Biasanya Di HP Tapi kekurangannya Bahwa kalau Menggunakan aplikasi Pixel Lab Seperti itu ya Hasilnya itu Dia tidak bisa tajam Karena dia Tidak berbasis Vector Jadi ketika Kalian misalnya Gunakan untuk Mencetak Banner ukuran besar 1 meter 2 meter Hasilnya Tidak jelas Pasti pecah Berbeda dengan Penggunaan Vector seperti ini Itu Ketika kalian Cetak Ke 5 meter pun Itu dia Tidak bakal pecah Gambar tetap tajam Karena ini Proses dari Penggambaran Tracing Seperti ini Terus juga Untuk pembuatan Logo seperti ini Kalian juga Harus Poin yang kedua Yang tadi pertama Adalah Kita pahami Siapa Pembuat Identitas Brand itu Yang kedua Yaitu Kita Harus Membuat Yang sederhana Mungkin Yang mudah Diingat Karena Sebuah logo Seperti ini Logo-logo Brand seperti ini Nanti Tentunya Pasti Akan Dibikin Yang satu Warna Juga Kalau Kalian Bikin Di pixel lab Untuk Pembuatannya Nanti Ketika Kalian Pengen Membuat Untuk Stample Terus Juga Untuk Sablon Untuk Sablon Satu Warna Itu Itu Nanti Nanti Akan Kesulitan Saya Yakin Biasanya Tukang Sablon Akan Menggambar Lagi Dua Kali Kerja Lagi Kalau Kita Sudah Ada File Seperti Ini Nanti Saya Bikin Sebuah Logo Nanti Cuma Dipakai Di nota Mesti Nanti Dari Brewock Sendiri Minta File Untuk Dicetak Ke Banner Dicetak Ke Bapan Namanya Juga Pasti Meminta Seperti Logo Yang Pertama Ini Logo Yang Pertama Saya Buat Dulu File Sudah Ada Saya Kasihkan Nanti Dibikin Untuk Desain Di Kaos Desain Di Banner Strap Dan Sebagainya Itu Enak Yang Satu Circle Itu Membikinnya Itu Enak Gitu Kalau Pengen Cetak Stiker Pun Mereka Enak Gitu Jadi Enggak Enggak Harus Ketika Saya Yang Bikin Terus Saya Yang Harus Cetak Kaos Saya Yang Harus Bikin Stikernya Itu Enggak Harus Jadi Sebagai Pembuat Logo Kita Harus Seprofesional Mungkin Gitu Ya Walaupun Basic Saya Itu Juga Percetakan Saya Bisa Sabon Kaos Saya Juga Bisa Cetak Stiker Nota Dan Sebagainya Saya Bisa Cuma Setiap Konsumen Berbeda Beda Teman Teman Banyak Teman Teman Yang Bikin Logo Ke Saya Yang Enggak Saya Publish Itu Mereka Cetak Sablon Di Sana Mereka Cetak Kresek Di Sana Itu Syah Saja Tidak Masalah Yang Penting Untuk Proses Awalnya Itu Dikita Gitu Tapi Kalau Misalnya Cetak Di Kami Itu Pasti Lebih Kita Lebih Enak Untuk Memprosesnya Karena File File Kita Sudah Punya Dan File File Yang Kayak Briwo Ini Berapa Tahun Itu Masih Ada File File Yang Lamanya Jadi Ketika Saya Bikin Lagi Itu Pasti Enak Saya Enggak Ribet Untuk Menggambar Desain Yang Baru Teman Teman Ya Kita Tinggal Ambil Comot Tinggal Ambil Comot Seperti Itu Terus Tips Yang Ketiga Yaitu Gunakan Warna Yang Tepat Jadi Kalau Untuk Yang Akhir Akhir Ini Untuk Pembuatan Logo Khususnya Yang Sound System Mereka Itu Suka Warna Warna Yang Jering Warna Warna Yang Kalau Dilihat Dipakai Malam Hari Itu Kelihatan Banget Soalnya Kalau Karnaval Untuk Tahun-Tahun Ini Akhir-akhir Ini Biasanya Mereka Menggunakan 80% Itu Warna Background Yang Hitam Itu Pasti Karena Kondisinya Malam Dan Wajib Wajib Kalau Untuk Gambar Desain Logo Terus Gambar Desain Banner Itu Warna Yang Memancarkan Warna Gitu Misalnya Hitam Background Hitam Terus Dikasih Warna Orang Kuning Itu Kelihatan Lebih Menyala Daripada Kalian Menggunakan Background Hitam Dengan Desainnya Warna Biru Biru Tua Biru Muda Pun Tidak Terlalu Ngejreng Teman-teman Gitu Kayak Gini Kalau Saya Gini Ini Warnanya Hicu Tua Terus Tak Kasih Warna Seperti Ini Itu Kalau Malam Tanpa Cahaya Yang Jelas Gambar Ini Pun Juga Tidak Terlalu Kelihatan Kecuali Kalau Konsep Warnanya Orange Kuning Putih Nah Seperti Itu Kombinasi Warna Cerah Seperti Itu Akan Kelihatan Kelihatan Banget Gitu Jadi Tentukan Jadi Tentukan Kebutuhannya Nanti Untuk Apa Usahanya Seperti Apa Itu Penting Banget Terus Yang Keempat Ini Sudah Saya Cari Disini Pilih Tipografi Yang Cepat Yang Tepat Jadi Pemilihan Font Kenapa Saya Ketika Bikin Font Itu Saya Milihnya Lama Banget Dan Koleksi Font Saya Itu Ribu Ribu Banget Jadi Kalau Untuk Menghafal Nama Font Dan Maaf Banget Ya Buat Para Teman-teman Yang Sudah Komen Di Video Saya Banyak Tanya Font Font Bang Font Terus Saya Tidak Terlalu Hafal Sama Font Font Karena Font Saya Ada Ribuan Dan Saya Tidak Bisa Untuk Briwo Ini Pakai Dream MMA Sama Base In Class Kalian Bisa Cari Kalian Bisa Browsing Base In Class Sama MMA Dream MMA Tuh Kalau Untuk Yang Lainnya Saya Terus Terang Harus Buka File Dulu Baru Ingat Jadi Kalau Membalas Komentar Kalian Tentang Ini Font 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 Seperti Apa Saya Tau Saya Sudah Lupa Karena Setiap hari Saya Mendisian Minimal Satu Hantri Sepuluh File Sepuluh Logo Ada Sepuluh Banyak Banget Jadi Hari Ini Pun Jam Berapa Jam Hampir Jam 12 Saya Juga Belum Istirahat Saya Masih Mikirin Konsep Buat Teman Temannya Yang Datang Ke Saya Jadi Maaf Banget Kalau Misalnya Saya Ditanya Font Dan Saya Kurang Jelas Teman Teman Tonton Video Ini Di Video Ini Di Samping Ini Nama Font Kelihatan Kalau Kalian Zoom Kelihatan Jadi Saya Pakai Font Apa Itu Ada Sebenarnya Di File Itu Kalian Lebih Teliti Aja Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Tidak Afal Untuk Semua Font Terus Yang Kelima Kalian Tentukan Dulu Skala Dari Logo Itu Penting Banget Juga Skala Skala Skalalitas Jadi Nanti Logo Ini Bentuknya Seperti Ini Dipasang Di Banner Seperti Ini Itu Penting Banget Terus Juga Untuk Warna Misalnya Ada Gambar Wajah Seperti Logo Brewo Ini Ada Wajah Terus Untuk Skala Tulisannya Pun Juga Ada Disini Brewo Audion Tidak Besarin Terus Untuk Logo Aslinya Mesti Agak Lebih Kecil Karena Ada Skalanya Yang Ketika Orang Lihat Itu Adalah Produk Produk Dari Brewo Elektronik Sedangkan Untuk Aslinya Sendiri Dia Adalah Barang Yang Dijual Di Brewo Elektronik Jadi Otomatis Harus Lebih Besar Yang Brewo Dan Untuk Logo Warna Disini Nanti Saya Buat Seimbang Dengan Brewo Jadi Dia Menutupi Dia Melewati Area Background Teman Teman Jadi Biar Kelihatan Lebih Menonjol Seperti Itu Lebih Menonjol Lebih Kelihatan Dibanding Dengan Yang Aslinya Jadi Skalalitas Itu Sangat Penting Terus Yang Berikutnya Yang Ke Enam Ini Adalah Pertimbangkan Versi Hitam Dan Putih Kenapa Itu Penting Seperti Yang Dibilang Saya Bilang Tadi Di Awal Bahwa Setiap Logo Itu Pasti Akan Membutuhkan File Hitam Putih Untuk Stempel Misalnya Terus Juga Untuk Apa Itu Namanya Sablon Itu Pasti Membutuhkan Jadi Kalau Kita Enggak Mempertimbangkan Nanti Kalau Dihitam Putih Seperti Apa Nanti Gimana Nanti Akan Susah Sendiri Untuk Orang Yang Memesan Di Kita Bayangkan Coba Misalnya Gini Ketika Orang Memesan Togo Di Kita Terus Kita Enggak Mempertimbangkan Nanti Ini nanti Dipakai Stempel Apa Nggak Nanti Sablon Apa Nggak Kita Asal Bikin Aja Kita Asal Bikin Aja Terus Akhirnya Ketika Dia Pesen Stempel Nanti Kita Kebingungan Juga Oh Ya Gimana Ya Kita Harus Menggambar Ulang Lagi Terus Pengen Sablon Kita Harus Pecah Wana Lagi Penting Banget Teman Teman Jadi Paling Tidak Untuk Kelanjutan Tidak Menyusahkan Kita Kecuali Kalau Mereka Pesennya Di Tempat Lain Tempat Lain Kita Enggak Kadang-kadang Kita Enggak Perlu Memikirkan Cuma Nanti Kalau Basic Seperti Saya Dipercetakan Mereka Kembali Dengan Produk Yang Lain Nah Saya Perlu Memikirkan Itu Juga Jadi Nanti Untuk Desain Brewo Ini Pun Nanti Saya Akan Setting Yang Kehitam Putih Untuk Uleksi Saya Pribadi Jadi Sewaktu Waktu Mereka Pesen Stample Saya Sudah Ada Filenya Saya Tinggal Cita Seperti Itu Jadi Saya Enggak Perlu Menggambar Lagi Teman Teman Dan Kebanyakan Gini Setelah Melihat Video Saya Ini Bang Aku Minta File Mentah Dan Maaf Sekali Saya Enggak Bisa Memberikan Untuk File Mentah Kepada Kalian Gitu Kalau Kalian Pengen Kalian Bisa Tracing Ulang Semua Logo Logo Yang Pernah Saya Bikin Gak Masalah Cuma Kalau Untuk Memberikan Filenya Saya Terus Tidak Bisa Karena Itu Untuk Konsumsi Dari Usaha Percetakan Saya Teman Teman Ya Kalau Pengen Membuat Memesan Di Saya Pun Gak Masalah Teman Bisa DM Di Instagram Saya Atau Di Nomor Yang Ada Di Video Ini Karena Nomor Ini Sudah Banyak Yang Punya Jadi Teman Teman Bisa Langsung Chat Aja Ke Nomor Yang Di Bawa Ini Terus Juga Yang Ketujuh Kita Perlu Membuat Desain Yang Unik Terus Juga Yang Yang Mudah Diingat Jadi Kayak Pertama Kali Saya Medesain Logo Breho Ini Itu Saya Memikirkan Tingkat Keunikannya Jadi Gimana ya Ketika Orang Lihat Produk Yang Saya Bikin Logo Yang Saya Bikin Itu Orang Ingat Terus Dan Alhamdulillah Dari Brand Ini Saat Ini Sudah Terkenal Di Seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah Banget Tinggal Saya Yang Belum Terkenal Jadi Teman Teman Bisa Perkenalkan Saya Terus Juga Gini Karena Tingkat Keunik Originalan Gitu Ya Walaupun Memang Kalau dari Segi Original Untuk Anak-anak Desain Grafis Itu Jarang Banget Kalau Menurut saya Itu Jarang Banget Karena Mereka Gini Yang Namanya Original Itu Di Pikiran Kita Pasti Adalah Sesuatu Yang Kita Karang Sendiri Yang Kita Bikin Sendiri Sebenarnya Orang-orang Desain Grafis Menggunakan Teknik Amati Tiru Dan Modifikasi ATM Kalau Disingkat Jadi Ketika Membuat Sebuah Desain Untuk Pemula Teman-teman Bisa Ikuti Teknik Ini Jadi Buat Teman-teman Yang Baru Belajar Desain Logo Desain Apapun Itu Kalian Makanya Seperti Yang Saya Bilan Tadi Kalian Cari Referensi Bahan-bahan Sebanyak Mungkin Di Komputer Kalian Jadi Ketika Kalian Membuat Sebuah Produk Desain Teman-teman Bisa Mengamati Mereka Semua Teman-teman Amati Oh Ya Ini Digabung Sama Ini Terus Ini Digabung Sama Ini Itu Nanti Akan Ketemu Sebuah Modifikasi Baru Dari Beberapa Desain Yang Sudah Kalian Miliki Itu Teman-teman Ya Jadi Amati Tiru Dan Modifikasi Itu Pasti Digunakan Untuk Semua Apa Ya Teknik Desain Atau Teknik Usaha Apapun Kalian Misalnya Lihat Podcast Podcast Kalian Lihat Video-video Yang Bertebaran Mereka Pasti Mengamati Dulu Nyimpen Dulu Banyak Koleksi Ya Banyak Koleksi Terus Mereka Akan Menirunya Meniru Ketika Proses Meniru Itulah Kita Akan Memikirkan Ide Untuk Memodifikasi Saya Yakin Itu Pasti Jadi Teman-teman Apa Itu Namanya Kumpulkan Kumpulkan Koleksi Koleksi Desain Koleksi Koleksi Bahan Itu Banyak Sekali Di Internet Kalian Bisa Simpen Kalian Bisa Lihat Ketika Kalian Nganggur Kalian Lihat Biasanya Saya Sebelum Membuat Desain Apapun Itu Misalnya Banner Atau Apa Itu Saya Pasti Melihat Dulu Oh Ini Seperti Itu Jadi Kita Nanti Bisa Memodifikasi Membuatkan Produk Yang Baru Terus Yang Kedelapan Ini Logo Itu Harus Fleksibel Dan Versatile Jadi Fleksibel Dalam Arti Seperti Ini Ketika Kita Membuat Logo Itu Harus Bisa Digunakan Di Semua Sosial Media Jadi Mau Dipakai Di Apa Itu Namanya Di Facebook Instagram Youtube Itu Bisa Digunakan Jadi Ditempatkan Dimanapun Itu Enak Di Sosial Media Makanya Perlu Kita Memilih Warna Yang Enak Di Awal Video Saya Pernah Membahas Yang Tadi Saya Membahas Tentang Color Skema Jadi Di Color Skema Itu Warnanya Itu Dari Gradasinya Sudah Enak Dipandang Itu Dia Flexible Di Semua Sosial Media Seperti Itu Kalau Dan Tadi Saya Bilang Versatile Itu Artinya Serba Guna Mau Dipakai Di Kaos Di Banner Di Sosial Media Setempel Dan Sebagainya Itu Pembuat Logo Harus Tahu Harus Bisa Kecuali Kalian Membeli Logo Yang Harga 35.000 Di Banyak Di Facebook Dijual Di Shopee 35.000 Rata-rata Mereka Bikinnya Pasti Di Pixelab Karena Lebih Enak Pakai HP Itu Biasanya Kerjaan Anak-anak Yang Belajar Discoffice Seperti Itu Buat Tambahan Uang Jejen Mereka Bikin Usaha Pembuatan Logo Murah Dan Sebagainya Mereka Nggak Mementingkan Logo Itu Nanti Dipakai Di Apa Dan Sebagainya Yang Penting Mereka Kirim Store File Jadi JPEG Jadi Untuk Mentanya Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Mereka Nggak Bisa Saya Sering Banget Soalnya Dapet Orderan Misalnya Gini Bikin Sablon Kaos Untuk Sonsystem Gitu Ya Terus Ketika Saya Minta File Saya Dikasih File Yaitu File Logo File Banner Yang Ukurannya Kecil Kita Cetak Itu Pasti Pecah Dan Mau Nggak Mau Kita Harus Rekala Rekala Ulang Lagi Gitu Makanya Kenapa Ketika Seseorang Misalnya Orang Awam Yang Pesen Ke Percetakan Dan Sebagainya Itu Ketika Mereka Membawa File Sendiri Ketika Harganya Agak Sedikit Mahal Karena Ada Proses Penyetingan Ulang Penggambaran Ulang Dan Sebagainya Kenapa Harganya Agak Sedikit Mahal Ya Memang Karena Mereka Harus Menggambar Ulang Karena File Yang Mereka Setorkan Kadang-kadang Nggak Bisa Dicetak Bikin Stample Kasih Logo Hasil Dari Pixel Lab Dari Canva Atau Dari Apa Dan Mereka Memakainya Memakai Canva Gratisan Memakai Pixel Lab Gratisan Dan Otomatis File Nggak Mungkin Yang Beresolusi Tinggi Jadi Kalau Kita Dikasih ke Percetakan Percetakannya Susah Makanya Kadang-kadang Dibikin Cetak Kalau Mereka Nggak Mau Nambah Uang Lebih Cepak Cetak Aja Apa Adanya Pecah Nggak Apa Urusan Mereka Seperti Itu Oke Yang Ke Sembilan Sebelum Kita Bikin Sebuah Logo Kita Minta Masukan Mereka Dulu Masukan Klien Kita Tanya Klien Pengennya Seperti Apa Warnanya Seperti Apa Terus Juga Modelnya Pengennya Seperti Apa Dan Juga Nanti Konsepnya Seperti Apa Mereka Kita Minta Masukan Dulu Ke Mereka Lalu Kita Bikin Konsep Seperti Itu Teman Teman Dan Kalau Sebenarnya Ini Hanya Teori Aja Kalau Yang Saya Lakukan Setiap Hari Itu Saya Tidak Pena Pake Itu Karena Rata Rata Konsep Yang Saya Bikin Mereka Manut Manut Pasti 90% Menghiakan Walaupun Mesti Ada Revisi Pasti Revisi Itu Pasti Penulisan Terus Juga Pengennya Seperti Itu Pasti Cuma Tidak Tidak Berubah Dari Konsep Yang Saya Buat Lebih Dari 10% Tidak Diganti Nusantara Jadi Asli Nusantara Untuk Warna Alhamdulillah Tidak Ada Revisi Terus Juga Apalagi Tidak 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 Keprofesional Maaf Oke Teman Tidak Terima Terima Sampai Sudah Menonton Video Ini Sudah Hampir Tidak 30 Menit Video Ternyata Lama Banget Semoga Kalian Tambah Sukses semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe saya Jadim Groho terima kasih